Sebuah prestasi membanggakan juga kembali dituruhkan pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar Dalam ajang tersebut, pasangan yang berjuluk Lesnar ini kembali menempati 6 kategori Yang meliputi Hot Mama Terkis Hot Mama Terkis Aktris Mega Series Aktur Mega Series Dan tidak ketinggalan mula BBM alias Muhammad Lesnar Al-Fatih Bilar Juga masuk nominasi untuk anak Q Terkis Halo para netizen, balik lagi di sang peramal melihat dengan mata batik Nah, hari ini saya mau menerawak Lesti Kejora dan Rizky Bilar Nah, Lesti Kejora, Mama Muda Penuh Karya Kini sabat 5 penghargaan di Qiswoord Nah, apa yang akan terjadi dalam kehidupan Lesti Kejora ke depannya? Akankah ramalan yang mengatakan bahwa Lesti akan jatuh Akan terjadi di tahun 2022 ini? Kalian penasaran? Mari kita lihat Selamat buat Lesti yang sabat 4 atau 5 penghargaan di Qiswoord kemarin Nah, untuk judul ini saya buat 5 ya Karena supaya yang gajil-ganjil Nah, akankah ramalan yang meramalkan bahwa Lesti akan jatuh di tahun 2022 ini? Akan terjadi? Mari kita lihat Kartu yang pertama, kartu yang keluar adalah Six of Wands Kita lihat di sini Nah, saya pernah menawang bahwa Lesti akan mendapatkan banyak penghargaan ya Di tahun ini Oke, kawan-kawan boleh lihat trawangan saya yang lalu Dan kini ya, ramalan Biosik Ya, terbukti Lesti sabat 4 atau ya 5 ya Kawan-kawan boleh komen di kolom komentar Oke 4 atau 5 yang didapatkan Lesti penghargaan itu Nah, kita buka lagi Kartu kedua yang keluar adalah Six of Wands Kita lihat di sini Ada seseorang yang menyeimbangkan koin Nah, dan di belakangnya ada gelombang air laut Saya melihat dengan mata badin saya ya Oke, rejeki kehidupannya Seimbang Yang didapatkan Lesti kejuara Oke, rejeki yang banyak keluarga harmonis ya Walaupun di belakang kadang ya Masih tetap ada gelombang-gelombang ya Yang menghampiri rumah tangga mereka Kita buka lagi Kartu ketiga yang keluar adalah Desan Kita lihat di sini Ada seorang anak yang naik kuda putih Membawa bendera merah Di belakangnya ada taman bunga matahari Dan ada matahari yang menyinari Nah, saya melihat dengan mata badin saya ya Dengan kesuksesan Lesti di tahun 2022 ini ya Bahkan sabat Empat piala ya Penghargaan di Kiss Award ya Itu ya menunjukkan bahwa Lesti tetap bersinar Sesuai dengan terahuan saya yang lalu Saya lihat bahwa Lesti akan tetap bersinar Dan ya Ramalan yang menyebutkan bahwa Lesti ya Akan jatuh di tahun ini Ya, saya lihat salah Kita buka lagi Tiga kartu yang berikutnya Sempat diramalkan Akan jatuh Di tahun 2022 Oke, tapi Bayu Sing meramalkan Lesti akan tetap bersinar Dan akan ya Mendapatkan banyak penghargaan Nah, sudah terbukti Lesti ya Mulai lagi Mendapatkan banyak penghargaan Di tahun ini Kita buka lagi Kartu keempat yang keluar Adalah The Devil Kita lihat di sini Ada ya The Devil di atas orang ini ya Di depannya ada pria dan wanita Yang sedang terbelenggu Nah, saya melihat dengan mata badin saya Ya, tentu ya Ramalan-ramalan buruk Tentang Lesti ya Sangat ya Sangat mengganggu Oke Nah, buat kawan-kawan yang ya Mendengar ramalan-ramalan buruk Tentang Lesti dan Bilar ini ya Doakan mereka ya Akan baik-baik saja Kita buka lagi Kartu kelima yang keluar adalah The Word Kita lihat di sini Ada seseorang ya Berada dalam lingkaran Di sekitarnya ada dewa-dewa Nah, saya melihat dengan mata badin saya Makin banyak para fans ya Leslar ya Yang tumbuh di tahun ini Oke Buat Para fans Leslar ya Terus doakan Lesti Bilar dan Ya, BBL ya Kita buka lagi Kartu ke-6 yang keluar adalah The Moon Kita lihat di sini Ada ya Dua ekor hewan ya Kemudian Ada benteng dan ada bulan Yang sedang termenung Oke Yang sedang tertunduk Nah, saya melihat dengan mata badin saya Oke Nah Dengan kesulitan para fans Leslar ini Akan membuat para haters-haters ya Menjauh Menjauh ya Untuk menjatuhkan Lesti dan Bilar ini Nah, perkuat ya Buat para fans Leslar Boleh diperkuat Oke Kesulitannya Kita buka lagi Tiga kartu yang berikutnya Apa yang akan terjadi Dalam kehidupan Leslar dan Bilar ke depannya Kartu ke-7 yang keluar adalah The Emperor Kita lihat di sini Ada raja ya Yang duduk di singa sana Memegang satu buah tongkat ya Nah, saya melihat dengan mata batin saya ya Sosok Leslar ya Kini lebih tegas lagi Lebih tegas lagi terhadap haters-hatersnya Oke Ya Sesuai dengan terawans yang lalu Oke Kedepannya Bilar akan ya Akan melaporkan lagi Jika haters-hatersnya ya Terlaluan Kita buka lagi Kartu ke-8 yang keluar adalah Four of Wands Kita lihat di sini Ada pria dan wanita yang mengangkat Bunga Di depannya ada 4 buah tongkat Berbentuk seperti pintu selama datang Nah Kehidupan yang bahagia Rezeki yang berlimpah ya Dan ya Dipertemukan dengan orang-orang yang Membuat Lesli dan Bilar ini Lebih sukses lagi Di tahun ini Kita buka lagi Kartu terakhir yang keluar adalah Queen of Pentacle Oke Ratu yang memegang satu buah koin Nah, saya melihat dengan mata batin saya ya Kehidupan yang bergelimbangan materi Oke Lesli ya Sosoknya dewasa ya Sosoknya ya Penyayang Pengasih Sosoknya seperti ratu Makanya Banyak rezeki yang Menghampirinya Bertubi-tubi Nah, The Moon Makin kuat lagi ya Makin solid lagi Vance Leslar ini Agar membuat para haters-haters Lesli dan Bilar menjauh The World Terus tumbuh Di tahun ini Makin banyak terus tumbuh Para Vance Leslar ya Vance yang solid Nah, The Devil tentunya Ramalan-ramalan aneh ya Tentang Lesli dan Bilar ya Akan berpengaruh juga Dengan kehidupan ya Lesli dan Bilar Oke Makanya Buat kawan-kawan Jika mendengar ya Ramalan-raman yang aneh Tentang Lesli dan Bilar ya Doakan mereka Nah Besar Oke, saya penam nerawang ya Tak akan terjadi ya Kehidupan Lesli dan Bilar jatuh Tak akan terjadi Oke Saya lihat disini Bahkan Ya, hidupnya harmonis Walaupun Kadang ada gelombang-gelombang Yang datang menghampiri rumah mereka Ya, biasalah Dalam rumah tangga Nah Six of Wands Nah, selamat buat Lesli dan Bilar ya Oke Sesuai dengan terawang saya yang lalu ya Saya penam nerawang Lesli dan Bilar akan Mendapatkan banyak penghargaan lagi Nah Ini dimulai Penghargaan ya Kiss of War ya Empat Penghargaan Oke Empat atau lima Boleh komen di kolom komentar Yang kontaunya Nah Saya buat judulnya lima Karena saya suka Aga yang ganjir ya Nah Itu Makin banyak penghargaan ya Oke Nah Mama muda Penuh karya Itulah Sosok Lesli Oke Yang diterawang oleh Ya Prama-prama lain Akan Jatuh di tahun ini Tapi Saya menerawang Lesli akan tetap bersinar Tentang bukti Lesli tetap bersinar Di tahun ini Nah itu saja Kita doakan ya Semoga Lesli dan Bilar Baik-baik saja Oke Sampai ketemu lagi Di Sang Pramal Melihat dengan Mata Batin Mata Batin Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Terima kasih.